Intro Ada lagi nih dari Dewa Gede Sidan Bagus Taruna Wih panjang nih namanya ya Salam untuk Pipa Ararki dari Ararki Kingdom Bali Lagi nonton nih satu rumah Wih mantap kali Oke di Bali Tapi udah ada Angela tidak akan boleh dipermainkan Tapi di sisi lain Link Seperti kata Profesor KB yang terhormat Link tidak akan jadi perebutan Karena lebih baik diamankan Daripada menjadi dan menimbulkan masalah di Land of Down Masalahnya Untuk kali ini Ararki Hoshi sudah bisa berhasil mendapatkan seorang DJ Khalid DJ Khalid terlepas Wow tapi di sisi Sebrang bisa ada Yuzhong Ilda pun bisa Bang Yuzhong untuk seorang Ahmad Tapi untuk saat ini Kita akan tahu ya Dari sistem Alter Ego mereka punya komposisi Hilda yang lebih suka untuk mengganggu pergerakan di arah backline dari Ararki Hoshi Benar sekali Hilda dan juga Selena diambil langsung oleh Alter Ego Satunya sudah pasti langsung digunakan oleh Udil Dimana Selena Udil itu track recordnya bahaya banget Tapi untuk sekarang ada Roger Roger Dia masih di shadow pick aja oleh Ararki Hoshi Oke dia dapet Roger Ini tim Alter Ego Kalau lo gak ngambil core Core nya di band dua biji Kira-kira kalau menurut gue sih begitu Karena gue tadi abis transfer data dari Bohlam Nah dan satu pick lagi harusnya support sih untuk tim Ararki Hoshi Harusnya support kalau menurut Ego pribadi dan Tapi sebenernya gak gak sih Lebih karena tanknya udah ada kalit kemungkinan besar Side nya Oh tuh kan side nya dulu Side nya dulu Iya Soalnya gini Aku lupa Ini kan supportnya Lemon Iya Mau ngeband hero Lemon yang mana Itu Lemon Dari AAPZ Semuanya bisa digunain Pelheronya banyak banget Kalau ngeband hero Lemon Iya Capek Pak Gak cukup Lima band doang Gak cukup Pak Lima Pak Minimal ya 20-20 lah Pak Gak cukup juga 20-40 40-40 hero hilang dah tuh Perkecil dah tuh jadinya ya Iya ini kita lihat dari Cimal Serigo Dia harus mengamankan satu Bisa gue bilang Dia harus ngamanin Sarkor or No 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 Side Side nya Bisa jadi side nya ini Kalau misalnya side nya lembek Tengahnya itu bakal bisa di press abis-abisan Wadaw Karena core nya masih banyak Dan ya kan Mereka harus ngamain side nya Karena bisa dibilang Kalau side nya bolong aja Celi Boy di tengah Udah mulai Ingat Kalau kata Arrow Wolf Groot Lawan Celi Boy Ambil buff nya Ambil buff nya Nah Iya Kalau side nya lemah Gak bisa ngecover Celi Boy Wah itu bakal bisa Di habek-habek Di habek-habek dari awal Tapi sekarang kita akan masuk lagi ke band Untuk selanjutnya 4 hero lagi akan hilang Core dari RR Ki Sudah terlihat ada Roger Tapi untuk Alter Ego belum terlihat Sejauh ini Kemana ke arah perginya Band yang akan dilakukan oleh Masing-masing tim Masih ada 4 hero lagi Yang akan segera dihilangkan Support system juga belum terlihat Dari RR Ki Hoshi Tapi lemon Kita sama-sama tau Pool hero nya luas banget Valir dihilangkan Kalau dia mau pake Valir Apakah kemungkinan besar ada Kufra Dari Alter Ego Coba kita bakal lihat Tapi di sisi RR Ki Hoshi Kita tau Kalau misalnya ini Udah ada hell cut Untuk seorang Celi Boy Yang diamankan Dan Mereka sadar Mereka harus ngamanin Hero-hero core nya Dari Celi Boy saatnya Harus antisipasi Tapi Pai dan juga Ahmad Ini kita lihat Warna rambutnya mirip Tapi kalau Celi Boy dan juga Udil Rambut stylenya mirip Bisa dibilang C-mistri nih Anja Semara Sama Sahrul Gunawan Bagus itu rambutnya Coba lihat Celi Boy itu Benar Coba lihat sini dulu ganteng Nah tuh dia banyak banget Yang titip salam sama dia nih Di kolom DM Pulung nih ya Bang titip salam sama Celi Boy Bang titip salam sama Celi Boy Bentar kita sampein ya Tapi untuk sekarang kita akan melihat dulu Bagaimana pain Untuk selanjutnya Hmm Support sistem lagi sih harusnya Yang dihilangkan dari Alter Dan ternyata Yisansin Oke Yisansin gak boleh dimainkan untuk kali ini Yisansin ya kan Sudah diamankan oleh team Alter Ego Dan Araki Hoshi harus mengamankan satu buah Hmm Kalau kulihat dari seperti ini Hero yang bakal diamankan Kemungkinan besar ya Ini Lancelot kan dihilangkan Maybe Kalau gak Lancelot Kufra sih kalau aku Kalau gak Lancelot Lancelot Kufra Atau Chou Wow Lancelot Kufra atau Chou Dan ternyata Chou yang langsung dihilangkan Aku beritahu kamu sebelumnya Udil sekarang siapa yang akan dia ambil Lancelot Ini udah ada Hilda Ruby Lancelot Lancelot Akan diamankan oleh team Alter Ego Kemungkinan besar Mars ya ternyata Oh Bentar Ini Parsha Side Berarti tanknya udah pake Hilda Tanknya Hilda Tanknya Hilda Parsha Side Dan juga Leom Apa Ruby untuk Side Tapi kali ini terbuka bebas untuk Lancelot dan satu buah Marchman Tapi di sisi lain apakah Arar Kiyoshi Akan mengamankan itu Kita bakal menyaksikan Dimana Arar Kiyoshi Hero apa yang bakal digunakan Linknya gak ada kali ini Hero pull dari kedua belah pihak Dan juga YSS Kali ini sudah diamankan Dari team Malter Ego Oke Akankah Mia langsung keluar Ini di match yang pertama Di game yang pertama ini Gak masalah Oke Udah ada Chang'e Shadow pick Chang'e support Chang'e support Oh iya gue lupa Roger kan udah jadi side ya Rogernya side Harusnya satu lagi Oh ntar Bentar Kadi tak Bentar Eudora sakit banget sih Chang'e Eudora Wah Eudora sakit banget sih Selamat datang Eudora Ya kan Ini Namanya Putri Petir Waduh Putri Petir Langit ya kan Aduh ngeri Ini bahaya banget Eudora Kan hadir kembang Sementara itu Kor utamanya Menjadi ke arah Roger Tapi Alter Ego Siapakah Lancelot masih terbuka Sejauh ini Maxman Cloud Ini enak banget sih Lancelot Kalo gue Kalo misalnya dari Alter Ego ya Gue lebih ke arah Lancelot sih Maxman pun masih terbuka Gue makan belakangnya tuh Bisa masuk gitu Bisa nge-dive Kalo dia mau main Oh sabar Oke Ulala Sabar Ini dia Ansel Ini dia Ansel 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 Game pertama kita Di match yang Match pertama Di game yang pertama Udah banyak Sebuah Kejutan Kejutan Hadir ya Udah gak heran sih Tapi Untuk Ansel Ya kan Caster yang dari Season 1 Cuma mau ngucapin Welcome back to Saber Welcome back Saber Selamat datang kembali Saber di MPL kali ini Profesor Oke Di rank kita udah Beberapa kali bertemu Dan sekarang akhirnya Di MPL Keluar lagi Setelah Menghilang Beberapa lama ya Akhirnya Saber Kembali Tapi ini dia Match pertama Di game yang pertama Pertarungan antara RR Kiosi Sang Tuan Rumah Harus menjamu Tamunya Alter Ego Bagaimana nantinya Pertandingan Jadi buat kalian semua Jangan lupa nongol Di kolom komen kita Dengan emoji Tepuk tangan Sebagai bentuk dukungan Terhadap seluruh tim Dan juga player Yang bermain Yes dan ini ada Dari komunitas ya kan Last week Yakin tembus 250k Insya Allah Oke dari Selawesi Selatan Oke tapi sebelum itu Kita bakal masuk ke Game yang pertama Miss yang cukup panas Ditunggu-tunggu oleh Seluruh Sampai-sampai di rumah Ini dia Arrar Kiosi Versus Alter Ego Langsung bertemu aja Di bagian tengah Di setrum aja Hildanya Leo Murphy Menyisakan sedikit lagi HPnya untung Masih bisa masuk Kedalam area Rumputan Tapi-tapi Fitnya bakal coba Ditumbangin Aperflop Didapetkan oleh Sally Boy The Miracle Boy Kali ini dengan adanya Satu buah Baling-baling bambu Dari seorang Sally Boy The Miracle Boy Sedangkan Leo Murphy Bakal coba untuk Mengganggu pergerakan Di arah mid lane Benar sekali Dengan gear terbang Tadi yang dikeluarkan Oleh Apa ya The Miracle Boy ini Seri Boy itu bener-bener Bisa mendapatkan Ataupun Boat-boat di awal-awal Udil harus mundur Terlebih dahulu Ahmad langsung hadir Ke bagian tengah Fin Udah hadir kembali Tapi tersisa sedikit lagi HPnya Akankah dia bisa bertahan Hanya ada Satu bar lebih Untuk HPnya Ahmad Fokus banget Tentangkan flicker Mencoba tendapkan Seorang R7 Yang masih bisa bertahan Tapi kaya Maka coba ditumpang Dibalikkan keadaan Lihat Putri Petir Berhasil mempunyai Satu poin tambahan Murphy masih bisa selamat Fitur negas depan Dan Lemon Lihat Maka mencoba mencetup Seorang amat Double kill Dapatkan Lemon Menukarnya Satu Untuk satu Tiga poin Didapetkan oleh Tim Alterigo Lihat Kalau Lemon yang pakai Jadi putra petir Galak banget Hidora Dari tadi juga udah Dua poin Berhasil diambilan Sekarang Sally Boy Yang menjadi korban Yang langsung bisa terumaja Dan digetok Sedikit lagi HPnya Tersisa Malah nancep Dengan abisan arrow Yang dikeluarkan Oleh Udil Oke Tapi kali ini Di sisi samping Scene Bakal menang Kita bakal lihat Replaynya sedikit Lihat Ahmad dapetin Satu poin tambahan Dia maksa dapetin Fin Dia dapet Fin Sebenernya Itu keuntungan banget Untuk Ahmad Dia bakal kaya banget Tapi untungnya Ada putra petir Lemon Iya dan Leo Murphy Kali ini juga Dengan Leo Tas-Tas Murphy Mempertontonkan diri Yang ada di bagian Lumputan Dan juga terlihat Oleh Albert Yang menggunakan Roger Oke Gue mungkin bakal Mewakili cornet Nanti kalau ada yang Tas-Tas-Tas ya Ini karena cornet Kebesar ada kita Tas-Tas-Tas-Tas Untuk cornet Tas-Tas emosi dong Iya Tas-Tasnya untuk cornet Tas-Tas-Tas-Tas Nanti kalau Leo Murphy Udah muncul lagi ya Fin bakal coba diganggu Pergerakan yang langsung ada Lihat Lemon Putra petir Memberikan damage Terhadap Leo Murphy Tapi belum terlalu signifikan Damagenya untuk saat ini Tapi Sally Boy The Miracle Boy Lihat Sang burung Garuda Bakal coba mengejar Keseorang Fin Fin tahu bakal coba Dikejar dua burung Bersamaan Oh my God Fin Jadi incaran para burung Untuk kali ini Selain itu Masa bakal mengangkat Langsung berubah menjadi naga Fin bakal coba membalikan keadaan Sally Boy Berhasil berapa Satu buah Tapi lihat Di balikan keadaan Naga Butut naga Berhasil menselebeu Satu buah burung Masih mau lebih Lemon Seorang Udil Udil menumbang Tas 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 Di depan umum Tas Tas Tepat Di depan Wai dari Albert Tadi Dan sesaat lagi Kita akan melihat bagaimana Udah ada Turtle yang langsung Nongol disana Tapi pindah Ice Track Dikeluarkan Terstun Hilang sudah Albert Albert ditumbang Tapi kali ini Turtle Bayi Mandiri Sudah muncul Siapa yang akan mendapatkan Untuk Turtle pertama Dan lihat Tas 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 Leo Tas Tas Murfi Imbang ya sejauh ini Udah ada satu Point date yang terlihat Antara Sally Boy Dan juga Albert Hanya saja Untuk Sally Boy Dia udah mengantongin Dua point kill Sementara untuk Albert Belum ada point kill Yang dikantongin Tapi untuk Murfi Little Wonder Yang akan menjadi target Selanjutnya Ada Sally Boy Di bagian belakang Berhasil untuk mendapatkan Digetok Sudah di bagian depan Scene Akankah dia bisa kabur Dari area ini Karena sudah sangat berbahaya Sekali Tidak kondusif Di belakangnya Dan serangan itu Sally Boy Ada miracle boy Coba untuk mengganggu Bergerakan ke arah Tartal Dia punya retribution Pai Bakal langsung Ada feda Estrik Karena belakang Leo Murphy Dengan Leo Tas 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 Dikeluarkan oleh Seorang Leo Murphy Di depan sana Ini lah Leo Tas Tas Murfi Yang dia tadi Melakukan Rom Dari atas Ke bawah Ke depan Ke belakang Scene terlihat Tapi Sally Boy Pun harus menjauh Lagi Tapi setidaknya Ada Leo Tas Tas Murfi Yang masuk Dan ini dia faktakul Setiap kali scene bermain Ararki tidak pernah mengalami Kekalahan Baiklah Dan kita bakal melihat lagi Nanti bakal ada Tas-tas tribut To Cornet Sedangkan itu Ahmad di garis depan Udah bakal coba Dikolok Kita lihat seorang Finn Bal mundur ke arah belakang Abisal trap Dan Fender Langsung menghujam Jantung dari seorang Finn Finn tertunduk lemas Alter ego terlalu perkasa Untuk game pertama Dan early game Lantung ada Oh my god Meteor shower Sembur Sembur Dan Leo Murphy Tasta Sembur coba untuk kabur Dan masih dengan Lihat Tas-tas-tas-tasnya Di garis depan sana Tas-tas-tas Dan juga ada lemon Tepat di atas kepalanya Akan kakal ini Senang menjadi korban Dari summer Tapi ternyata Sally Boy Dia tertabrak Dia disetrum Dan langsung menghilang Tepat berada di area pertahanan Ararki Udil gak boleh pulang Maunya digoyang Dan lihat Setete-sejarah terakhir Lord Udil Berhasil kabur Dari kejaran Ararki Oji Silahkan air teper Mencoba-menanggu Di arah midland Pai Harus mundur Gak boleh terlalu terburu-buru Langsung meteor shower Berhasil Mendapatkan Satu buah blue buff Wow Dua kali posisi Dari Sally Boy Agak sedikit maju Dan dia pun menjadi korban Dari Ararki Dimana Albertnya Masih bisa bertahan Sejauh ini Walaupun belum ada point kill Tapi disetrum aja Di bagian tengah Dan Hilda Masih bisa bertahan All right Kita lihat Ini item yang miliki Seorang Albert Ini juga Ararki Terlalu Bisa dibilang Terlalu baik Karena walaupun kalah Dari point kill Albert masih bisa Untuk mengejar Langsung ada satu buah Seven Lihat Berhasil dapat poin tambahan Dua hilang dari Ararki Oji Fit juga harus bakal ditembakkan Tapi Sin Makal cabut-cabut Tidak cukup Kuat kali ini Tim Ararki Oji Dalam team fight Dan Pertukaran blue buff Akan diamankan oleh tim Alter Ego Sally Boy The Miracle Boy Berhasil mendapatkan blue buffnya Dan lihat Leo Murphy sangatlah Mengganggu pergerakan Tapi Turtle by Mandiri Kali ini bakal diamankan Oleh tim Alter Ego Benar sekali Turtle yang kembali Berhasil diamankan Oleh Alter Ego Leo Murphy sukses Untuk mendorong mundur R7 Agar tidak bisa mendekat Ke arah rekan-rekannya Dimana rekan-rekannya Objektif terhadap Turtle yang ada Di bagian bawah Rontok Di atas rontok Tapi untuk di mid-nya Mereka masih Sama-sama bertahan Tapi ini Menuju ke arah mid-game Ingat Di late-game nanti Cukup kuat Dari jembatan Sisi Bangka coba ditarik Langsung diangkat Masih bisa bertahan Langsung ditumbangkan Tanpa basi-basi Kita lihat R7 Tak bisa berkutik Di arah top lane Jars kilang Satu batu rendah Serangan lemon bakal coba dihajar Udil disana Dan Sin yang bakal coba Dijujung oleh Soren Leo Murphy Dijujung oleh Seorang udil Langsung ada pergerakan Dan terjata Fender Esrek Menumbangkan Sabu Terapetir Kali ini Sally Boy Masih mencoba Dapatkan Seorang pindahan Berhasil Di arah belakang Albert Dapatin Doppel kill Mencoba kabur Dan liat Ada tiga Epos Pada naraki Bangka disambut Alp masih bertahan Dikarung One last hit Dan Doppel kill Didapatkan Sally Boy The Miracle Boy Wow 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 Pertarungan macam Apa itu tadi Dimana 1v1 Antara Sabar Dan juga Roger Berhasil diambil penuh Oleh Sabar Dengan triple sweep Tapi di bagian belakang Untuk kali ini Kita lihat aja Leo Murphy Yang memaksakan Kadan untuk Langsung menggetok ke arah Sin tapi malah Dia yang terjebak Karena langsung Disetrum aja Oleh Eudora Yang udah respawn Kembali Dan udah ada Pai mencoba Dapatkan mid lane Tapi ternyata Dijaga dengan ketat Ini pertarungan Luar biasa Dari segi poin kill Dari tim halter ego Berhasil mendapatkan 16 poin kill Dan statistik Dari sisi samping Kita lihat Sang pejaga Sisi samping R7 versus Pai Dengan perolehan Yang cukup tinggi Dari Pai 6,7 Di posisi yang Kauh-7 Benar sekali Ini dia Sesama offline Ada dua stasi Yang kita lihat 5,0 Dan juga 6,7 Sementara itu Untuk land off down Pai Masih mengambil posisi Masih melihat Dari kejauhan Ada Pidra Ice Strike Yang dikeluarkan R7 pun harus mundur Akankah I'm offended dikeluarkan Tapi di bagian tengah Sakit banget Dimandiin Dan juga udah ada Dribble Sweat Gak bisa kemana-mana Sally Boy Masih dapetin Satu poin tambahan Lemon yang dituju Ahmad di belakang sana Dia Sally Boy Dengan baling-baling bambu Ternyata Ahmad yang dituju Lihat Lagi-lagi merak Dikejar oleh seorang naga Gak bisa kemana-mana Ahmad Bukan cuma dipasang Ada R7 Berhasil mengambil Ke satu poin tambahan R7 Menumbangkan Ahmad Masih mau lebih Pai bertahan Lihat Ruby jauh gak bisa mati Mister Buying Time Kali ini Bakal didapatkan oleh Pai harusnya Benar sekali Tapi untuk Khalid Yang masih bisa kabur Dengan skusir dia Dengan untuk kali ini Dengan quicksandnya Tapi malah ditarik Udah ada Pai tadi Yang berhasil menarik Di saat ada Khalid Yang ingin menambah darahnya Wow DJ Khalid on the floor Gak bisa bertahan Tapi tenang Gak bisa Alter e-coberasi Mendapat mereka Satu buah Tartal buff Lagi dan lagi Tapi haraki Rushi Masih berada Di posisi yang baik Tapi di sisi lain Albert Harus ditumbangkan Tanpa terlihat Sally Boy Berdapatkan 10 poin Tambahan Benar sekali 10 poin kill Dari sabar Yang digunakan oleh Sally Boy The Miracle Boy Benar-benar efektif Penggunaan sabar Yang dilakukan oleh Alter Ego Khususnya untuk Sally Boy Ini gila-gila sih Tapi lihat Di arah belakang sana Finn Bakal mengonjur Karena seorang Lio Murphy Udah ada satu Buah Holy Christ Tendapatkan Regis Sestrum Kana belakang Sally Boy The Miracle Boy Bakal coba dituju Lihat kali ini Masih coba bertahan Lihat Finn terlalu Berkena damage Yang cukup beri Dari Sally Boy Bakal masih ada Baling-baling bambu Dari Sally Boy Yang belum digunakan Lebih kali ini Benar sekali Baling-baling bambunya Masih mencoba Untuk memberikan damage Ke arah beberapa hero Dari Ararchy Di bagian belakang Udah ada Finn Dan juga Lemon yang menggunakan Yudora Tapi untuk red buffnya Masih bisa diambil oleh Albert Dan mid lane Gak kuat lagi Harus tumbang Yes Ini di late game nanti Tim Ararchy Osi Cukup kuat Jadi alter record Berhati-hati Lihat Pai Masih mencoba Mengejar Berhasil mendapat Keren Sebut Pdstk terlalu berat Pai bakal coba dihajar Dari arah belakang Dan lihat Satu hit Lihat Masih bisa diambil oleh Doppel kill Doppel kill Doppel kill Doppel kill Masih mencoba mengejar Ke arah belakang Amat sudah dikejar Kali ini buruknya Mau kemana Kamu boleh pulang Bakal dikandangin Doppel kill Doppel kill oleh Seorang Albert Dan lihat Meteor shower Udil mau kemana Kamu boleh pulang Lord Udil Disembur Diguyur Oleh seorang Sintai Harus tumbang Leo Tastas Lepi Coba-coba mengganggu Dan Lemon Oh my god Power of Wildness Sintai berasa Berubahkan Sang putra petir Lemon Wipe out Untuk Alter Ego Menyisakan Dua player Untuk Rarki Sin dan juga Albert bertahan Tapi walaupun Lemon Harus menjadi korban Dari Hilda Di saat-saat Terakhirnya Di event langsung Blue buff Ini sebuah kejadian Yang pastinya Akan sangat merugikan Dari Alter Ego Untungnya Kali ini Dari tim Alter Ego Sudah hidup kembali Seliboy dan juga Pai Dari tim Ararki Hoshi Salusnya cukup sulit Untuk mendapatkan Bapak lo terhormat Dan Pai Mandiri tentunya Ini dia Dan Lord Kempai Mandiri Kita lihat aja Pergerakan dari Tiga hero sekaligus Ada Ahmad Udil Dan juga Pai yang menggunakan rubi Mereka jalan perlahan Menuju ke arah Lord Tapi sepertinya Belum ada gangguan Terhadap Lord tersebut Belum ada kontes Yang akan dilakukan Oleh kedua tim ini Sementara itu Untuk Albert Kenyang dia Dengan bump Yang bisa didapatkan Lihat Albert terkena Dan lihat Coba dihajar Pedestrian Dan lihat Double kill Didapatkan oleh Tim Alter Ego Dan ini Bencana Karena mereka bakal Kehilangan Satu Lord Yang terhormati Menit yang ke-12 Atribut sudah bertambah Sudah menjadi warna kuning Lemur V di garis depan Bakal ngebuka vision Untuk karena pemain dari Timara Kihoshi Tapi kita bakal melihat Ada R7 dari arah tengah Luka coba untuk menggaguh Bergerakan Sini udah berada di posisi samping Metro server telah dikeluarkan Lihat Nggak ada yang bisa untuk Ngarah Lord ke riset Dan R7 Lihat Yusong terkuat di bumi Mengacak-acak Backline dari Alter Ego Mencoba untuk mendapatkan Semua poin Dan lihat Mister Baik time Untungan ini jatuh terhadap Tim Itu dia tadi R7 Dengan Yusongnya Dia mendadak hadir Tapi Pertempuran barusan Berawal Dari Udil Dengan Abisal Arrownya Dia connect Ke arah Roger Dan langsung digas juga Oleh Apa ya Oleh Ahmad Yang menggunakan Parsha Benar-benar On point banget Tadi kejadian Yang kita lihat Bersama-sama Setelah itu Yusong hadir Yusong mencoba Untuk memberikan Sebuah bantuan Walaupun sempat Membayang time Beberapa saat Tapi apalah daya Dia dikeroyok Hilang sudah Untuk Yusong Yang digunakan Oleh R7 Pertarungan kembali Dilanjutkan Untuk dari networknya Hanya ada perbedaan Seribu yang diunggulin Oleh RR Kiho Oke Dan ini udah Ada yang DM-DM Taunting dari para fans Mantap sekali Mendukung timnya Favorit masing-masing Jadi buat kalian semua Yang mau kirim salam Untuk tim favorit Yang bertanding Dan juga Untuk pantun para tim Bisa DM Advozian Sekar Eh Papulung Bakal coba dihajar Lansar Meteor Saat Karena belakang Ternyata retribusi yang lebih berunggul Berhasil didapatkan oleh seorang Selly Boy The Miracle Boy Benar sekali Sudah ada Tadi satu blue buff Atau pemerintah Shower Yang hampir aja diambil Pertarungan di bagian tengah Langsung aja terlihat Udah ada Regen Science Drop Tapi Finn masih bisa bertahan Seperti yang tersisa Satu bar lagi Lemon yang dituju Lihat Bagus banget Tapi terjadi tadi disini Ada R7 Bangga mengacang-acang Karamek Oh my gosh Leo Murphy seorang diri R7 Satu versus everybody Berhasil berapa Leo Murphy Dan lihat R7 Berdahan semua Dammit Unstoppable Ararki Double kill Looking for triple kill Dan ini bercanda Alter Ego Kilangan part playernya Menyisahkan seorang Amat Dibalikan kanannya Lemon harus tumbang Albert mengejarkan seorang Amat Mereka Lebih memilih seorang Amat liat di gocek Albert Debit terlalu sakit Dan liat melikan Pots berhasil menumbang Seorang Amat Wipe out Ini bercanda Untuk Alter Ego Sini mendapatkan push Straight ke arah mid Sedangkan langsung Bakal coba di analisi Mararchy Abangkan poin bertambung Untuk Ararchy Lihat Lima detik lagi Seorang Leomorfi berhasil Muncul Dan Albert Menuju Garabas Dan tumpahkan Di garu Di garu Di garu Di garu Di garu Dibarukan oleh Samsung Galaxy Ini dia Let's go Oke Kita lihat ya Disini Yang menjadi first pick Adalah Alter Ego Untuk di game Yang kedua Benar sekali Alter Ego yang akan Mengambil first picknya Lalu dilanjutkan Dengan dua hero yang akan Diambil oleh Ararchy Hoshi Mereka harus berpikir Lebih keras lagi Bagaimana Cara untuk bisa Mendapatkan kemenangan Di game yang kedua Setidaknya untuk bisa Membalap Ataupun menyamakan Kedudukan Baru nantinya Kita akan melihat Bagaimana pertempuran Di game yang ketika Kalau memang Alter Ego Bisa menyamakan Kedudukan Kalau tidak Berarti kemenangan penuh Kemenangan mutlak Kemenangan sempurna Berhasil diambil Oleh Ararchy Hoshi Dan untuk sekarang Selena Dihilangkan Dan Selena Tidak akan bermain Untuk tim Alter Ego Karena Alter Ego pun Takut dengan Selena Dari seorang cinta Tapi di sisi lain Uranus Tidak boleh Bergoyang Ria Tidak boleh tarik Dinding pak dinding Di Land of Dawn Untuk kali ini ya Dan Ararchy Hoshi Sudah berhasil Menampilkan satu poin Pertama Tapi ingat Ini best of three series Alter Ego masih bisa Memiliki kesempatan Kalau mereka berhasil menumbangkan Sang Raja Di game yang kedua kali ini pak Pulau Benar sekali Udah ada Uranus Sepertinya langsung masuk ke dalam Band Untuk yang pertama Dari Ararchy Hoshi Lalu kemana lagi Untuk Alter Ego Perginya Karena sejauh ini Banyak sekali pool hero Yang dimiliki oleh Ararchy Hoshi Yang apabila Di band juga Mereka masih banyak sekali pilihannya Mereka masih bisa melakukan Strateki lain Hilda hilang Yes 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 Tapi buat kalian semua Kita bakal lihat Like nya baru 18 ribu Bagaimana Ararchy King Cuma 18 ribu Bagaimana Alter Champs Cuma 18 ribu Tolong Buktikan Buktikan kalian itu Terkece Tersolid Terkece Tersolid Tersolid Gue kasih waktu 3 detik untuk like Satu Dua Tiga Like 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 Oke karena tadi Bung KB juga bertanya kan Di awal-awal 100 ribu like Kira-kira Gaster mau ngapain Terus kira-kira Kita bakal ngapain Kalau memang setelah match pertama ini selesai 100 ribu like Bisa kita tembusin Apa yang akan kita lakukan Gue sih apa aja Asalkan Jangan terlalu berat banget sih Soalnya gue takutnya Tidak bisa gue lakukan Jadi apa aja gue boleh Apa aja ya Apa aja boleh gue berani Asalkan masih Batas wajar lah Misalnya kayak Keliling-keliling Pakai boxer Nah Foto di luar rumah Pakai boxer kutang Masih berani Masih berani Season lalu kita udah melakukan itu ya Ji ya Iya pokoknya yang Mau ngeliat gue foto di luar Cuma pakai handuk Sama kutang Buruan like Gue tau lu Pada doyan ngerjain gue Like sekarang Buat ngerjain gue Oke Oke Kalau season lalu itu Gue pergi ke warung Jajan pakai masker Yang ada di muka Emang wasker wajah Dan juga handuk Season ini kita gas lagi Lewat 100 ribu like Let's go Barat sudah diamankan Oke Mereka kehilangan Roger Mereka kehilangan Yuzok Tapi DJ Khalid On the floor Masih menjadi pilihan Pak Pulung Benar sekali DJ Khalid dan juga Esmeralda Terlepas Ini dia Udah ada barat Dengan Daytona Welcome-nya Yang bisa langsung Muter Lalu dijilat Langsung ditelen Langsung dilepehin lagi Siapa yang akan menjadi korbannya Kita lihat aja nanti Oke Tapi ternyata Esmeralda Salah satu offliner Offliner yang cukup kuat Tapi untuk Ararky Hoshi Kayaknya bakal ditaruh di arah mid lane Kalau menurut gue Ararky Hoshi bakal taruh Esmeralda di arah mid lane Sedangkan Bakal offliner-nya tetap Factor-factor kuat Kalau menurut gue Sang Caster Sotoy Esmeralda ada di mid lane Lalu untuk Finn-nya akan berusaha untuk menjadi tank lagi Seperti game yang pertama Tapi bisa juga nanti Ya kita gak tau ya Seperti apa yang strategi akan dilakukan oleh Ararky Bisa aja mungkin nanti Esmeralda-nya akan ada di side Ataupun bisa aja berada di mid lane Semuanya nanti akan terbukti Dan kita bisa melihatnya di lane of dark Untuk Alter Ego Ada Chow yang berhasil diambil Satu support sistem kah yang akan diambil untuk sekarang Uchow Valir ternyata Wah ingat ya Esmeralda Kalau Esmeralda ini kalau ketemu Valir ya Itu males banget sih Tapi link Terbuka sangat bebas kali ini Untuk tim Ararky Hoshi Agak kali gak akan digunakan oleh tim Ararky Hoshi Kita lihat Butuh pertimbangan cukup panas Tapi yes Link Untuk Ararky Hoshi Wah fix Wah Berani tapi loh Ini sih linknya di mid fix Fix Berarti untuk Esmeralda-nya akan berada di side Tapi resiko juga terhadap link Kenapa? Karena disitu udah ada Chow Ataupun Barats yang nantinya mungkin bisa nge-lock ke arah link Apabila link tepat berada di depannya Itu tuh bisa banget dia ditelan, dimuntahin dan langsung diarahkan Tapi butuh waktu Pak Channelingnya cukup tinggi Sedangkan sebenarnya untuk nge-pick link Ya Chow-nya ini yang paling possible sementara waktu ya Serem ini masalahnya ada Chow Ya soalnya kalau untuk pakai Barats ya Itu channelingnya cukup ini sih bisa dibilang Bisa terjadi tapi ya mungkin kemungkinan kecil beda seperti Chow yang mungkin dengan Way of Dragon-nya Bisa jauh lebih bisa mendapatkan ke arah link-nya ya Pending Esmeralda-nya gue bisa pisep atau enggak ketahuan yang lain yang gue bisa pisep itu macam Pokoknya yang lembek-lembek lah daripada Coba maksa ke arah link Lidahnya gak sampai kecuali gue pernah Gak sengaja Dia udah channeling Gue lewat Terus kemakan Kemakan Udah kayak kodok Gue udah channeling padahal Ya ampun Tapi untuk sekarang siapa lagi yang akan di band Udah ada Angela Udah ada Xbox Lalu Parsha Satu hero terakhir dari Alter Ego Yang akan dihilangkan menuju ke arah Support system Tapi gue seneng banget sih Tapi gue seneng banget dengan hero-hero baru Gue seneng banget juga para penonton supportnya luar biasa Nah kita ya para penonton ya kan Ini kita caster juga seneng Caster bahasa Inggris juga seneng Tapi ayo kita bikin para crew-crew yang udah bekerja keras seneng dengan kasih like ya Kita kasih tau Kalau kita disini semuanya kompak Dari penonton Pro player Team e-sport Caster dan juga crew Oke Langsung ada health card yang sudah diamankan Oh my god Tandanya Sampingnya ini Wah bisa kemuka Nah ini mah udah pasti sih Ini udah pasti banget Yang pake Esmeralda R7 Oh my god Udah pasti Ini dealer damage-nya ada 3 biji bos Ya ampun Ya ampun Paling starboard Ranking Sandstrom Dilanjutin lagi Wih buset Ini kalau masuk semua Bahaya banget ya Udah ada health card dengan Deliverance Stinger Atau mudah naik pole yang akan dikeluarkan Untuk di awal Ditutupin visionnya Dilompatin Ranking Sandstrom Belum lagi ada Esmeralda Belum lagi ada Link Ya ampun Ya ampun Damagenya bakal ampun Namun tapi untuk Alter Ego sendiri Saber 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 dan juga Baksia Oke Mereka masih percaya dengan adanya Saber untuk kali ini Dan kita bakal melihat udah ada Baksia dari Leo Murphy Harusnya ya Baksia Leo Murphy Di side yang pake Chow Harusnya Ahmad Chow Chow nya keamat Pai nya menggunakan Barat Selalu untuk Leo Murphy dengan Baksia nya Yap Itu dia Selipi dengan Saber Dan juga Udil dengan Palir nya Sementara itu hero terakhir Match apakah yang akan digunakan oleh Lemon Paramis kah? God Tukang Somai ke jebur God Oh my God Lemon dengan Paramis tapi kali ini Ini dia Aduh Alparnya Pak Pulung tau gak? Apa? Scene itu player Hellcard Pernah sih kalau gak salah Gue ngeliat Dulu itu Scene cukup ditakuti Hellcard sama Cari nya Hellcard sama Cari Itu tajem banget dia pake Hellcard Si Scene ini Pas zamannya masih Hellcard Di side Itu bener-bener Scene itu tajem dengan Hellcard Dan kali ini Scene balik lagi dengan Hellcard nya Balik lagi? Balik lagi dengan Hellcard nya dan cukup menakutkan Ini ada yang nge-DM gue Apa itu katanya? Dari Farid Prasetya Atau Adi Farid Adi Prasetya Kalau 100k like jadian sama CMG Skip Buset Gak berani gue Berat itu ya Gak ada tantangan begitu Skip Skip, skip, skip Yaudah lah kalau begitu jangan lupa teman-teman Sekali lagi kita beritahu kan Jangan lupa nongol di kolom komen dengan emo Tepuk tangan kalian Sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player Dan juga tim yang bertanding di MPL Season 6 kali ini Dan juga jangan lupa untuk tancapin like nya Akankah Ararchy Kingdom dan juga Alter Jam bisa nembusin 100k lewat 1 match pertarungan antara Ararchy OC versus Alter Ego Oke kita bakal masih masuk di game kedua Dan kali ini Akankah Alter Ego bakal menuju Ke game yang ketiga Atau Sang Raja bakal menghentikan pergerakan Sang Pemuncak kelas main Di game yang kali ini Bener sekali R7 di bagian atas Dengan Esmeralda nya Masuk ke dalam merumputan di bagian bawah Tapi ternyata di bagian tengah Udah terjadi pertempuran Lemonnya hilang Finnnya menyusul 2 poin kill Untuk Alter Ego Belum menit 1 Ini bahaya banget sih Ini bencana sih Soalnya ini bakal bisa di invite ke arah blue buff dari seorang Ararchy OC Tapi sepertinya dari Finn Bakal coba untuk menguver pelan-pelan Dan Albert menuju ke arah mid lane Dan lihat Leo Murphy tau bakal coba hajar Finn bakal coba untuk membantu pergerakan dan melakukan rotasi ke arah top lane Pertukaran antara R7 dan juga untuk Finn Pertukaran bottom dan juga top lane terjadi di arah Ararchy OC Bersama Alter Ego yang masih setia di lane nya masing-masing Benar sekali Fai di bagian bawah udah cukup besar Dari tadi udah mengeluarkan muntahan-muntahan apinya Dan juga stack yang terkumpul akan semakin banyak Akan semakin besar lagi Enak banget dia untuk langsung ngelan ke arah satu player dari Ararchy Oke kalian bisa nonton di Nimo TV Baran dengan streamer kesayangan kalian Dan R7 Kali ini bakal coba harus mundur Ahmad bakal melakukan rotasi juga Ahmad mau mengejar R7 Lebih tepatnya kali ini scene gak dikasih main Lihat scene di arah top lane Dikejar lagi oleh seorang Paih dan R7 Masih menjaga pergerakan kali ini Bersama dengan Ahmad dan juga ada Sally Boy Udah level 4 Retribution didapatkan oleh seorang Sally Boy dan Medical Boy Bakal coba ada seorang Lemon Ahmad seorang diri The Royal Dragon belum dikeluarkan Tapi kali ini di arah top lane Bakal coba diganggu oleh seorang Albert Lebih memilih untuk mundur dari seorang Ahmad Benar sekali Ahmadnya masih bisa selama dengan mengeluarkan flicker yang dia milikin Tapi Sally Boy sendirian di bagian bawah harus menghadapi 3 player Dari arah Arkeosi sekaligus Dan sekarang belum lama kita sebutkan Udah menghilang Sally Boy nya ditabrak langsung ke arah scene Bakal coba Dark Knight Falls lihat terlalu gelap gak kedengeran apa-apa kali ini Menuju ke arah bottom lane 2 player Tapi scene dengan cukup sigap Dia berani gunakan Dark Knight Falls untuk bertahan diri Defensif dari scene cukup baik Menuju ke arah menit yang ketiga bakal dikejar lagi Bakal coba dihajar langsung Dark Knight Falls dikeluarkan Shadow Ras untuk mundur dan ini ternyata di sisi lain Dan sebat banget ditumbangkan Udil membakar semua api asmara Udil terlalu perkasa Ahmad ditumbangkan tapi di sisi lain Seorang Finn juga harus tumbang untuk tim Malzeriko Benar sekali agresif banget pemainan dari kedua tim ini Dari tadi mereka baru balas-balas saling invite masuk Dan sekarang kita lihat aja Udil yang menggunakan Valir di bagian belakang pun Bisa mendapatkan 2 poin kill Nongol sudah blue buff nya Tapi bakal coba dihajar liat Sally Boy The Miracle Boy Udah punya satu bar retribution Oke Udah ada Ultra Sally keluarkan tapi langsung ada Tempest Oakley karena belaka Langsung ada retribution Seri banget Diamankan oleh seorang Albert Albert tamati Boy tambahan Saber pun down Sally Boy The Miracle Boy Ini kerugian luar biasa untuk Alter Ego What? Ini bener-bener rugi untuk Alter Ego Udah 2 kali Sally Boy nya menghilang Goal nya akan tertinggal Di atas digagal juga untuk mendapatkan Digojek sinya satu hit terakhir Didapatkan dan harus tumbang Amat one last hit Albert bakal dikasih ke arah poin kill dan ternyata Didapatkan Albert tanpa basa basi Jara batat land Albert langsung keluarkan stiker EVOS EVOS Kayak mana? Ada EVOS di atas kepala Albert Memancing Memancing Tapi untuk sekarang Pin nya di bagian tengah belum mau melakukan apa-apa dengan kusirnya Diputer di jilat dilebehin di bagian atas Dan R7 pun masih bisa selamat ternyata Olin Salmon dikeluarkan dan kali ini ternyata tidak terjadi poin kill untuk tim Alter Ego dari top lane R7 masih bisa bertahan Finn berada di garis depan mencoba mengganggu pergerakan dari seorang fight Tapi di sisi lain ada Saber Udil bakal mengganggu pergerakan Finn Regisai strom ke arah belakang Dark Knight Falls dikeluarkan untuk mundur Ternyata ada tim fight di arah bottom plenum dari seorang Ahmad versus seorang Sin Pair ya? Bakal mencoba berganggu Lihat Albert udah stand by on position Retribution bakal coba diamankan langsung Tapi retribution diamankan dari seorang Ahmad Sorry bukan Ahmad Tapi Sally Boy, American Boy dan Lemon masih ada altar disana Pergerakan luar biasa dari Alter Ego mengamankan satu buah turtle yang terorongan Benar sekali masih berhasil untuk mengamankan turtle-nya Sally Boy masih aman sejauh ini Di bagian tengah dia mengumpulkan gol demi gol Tapi link di bagian belakang Masih tebel banget Masih kenyang dengan Dua poin kill yang udah dia dapatkan dari tadi Sementara Sally Boy Nol kill, dua dead dan juga empat asis Kusir dari Finn Mulai jalan perlahan balap-balapan kali ini dengan band yang digunakan oleh Leo Morphe Langsung ada Nelly Boy se-singer bakal coba diajak the way on track Ternyata gak berhasil dari Ahmad Dan dead post karena belakang Leo Morphe akan ditumbangkan Dead post on base mengarah seorang ke Leo Morphe Bakal hilang Albert bakal mundur karena blue buff yang udah ada Tapi sekarang meninggalkan seorang Lemon Lemon kali ini sang hantu Lemon Harus ditumbangkan di arah bottom lane Tapi memilih untuk arah blue buff Oh ternyata clear ini terlebih dahulu Dari seorang Ahmed di arah bottom lane Dua yang terkelaskan seorang Finn Langsung coba dipaksa dengan Finn Ternyata Finn tidak bisa memulakan damage cukup baik Tapi oh my god Double kill didapaskan oleh seorang Ahmad di arah bottom lane Baik banget kombinasi dua player ini Antara Ahmad dan juga Sally Boy Dimana tadi dua player yang cukup tebal Ada disana Finn dengan Alirnya tapi mereka dua-duanya kelar Dan untuk kali ini terjadi pertempuran lagi di bagi tangan Tapi soalnya langsung dikeluarkan Begitu aja Sakit banget Para missnya down Tapi Leo Morphe terjebak sendirian Akankah dia bisa bertahan Hilang sudah Satu ditumbangkan Tapi kali ini bakal coba dipasar Lemon Dengan hantunya Ini seperti para cewek-cewek yang gak bales Chat Langsung hilang ghosting Ghosting langsung Kita lihat Sally Boy Terhasil mendapatkan blue buff terlebih dahulu Di sisi lain Pai lihat udah jadi kecil lagi Ibaratnya Stucknya menghilang Dan memilih untuk mendapatkan Satu buah ghosting terlebih dahulu Dari seorang Pai Sally Boy Melihat satu dua posisinya cukup baik Ini Pai kalau di-invent Masuk diangkat sama Sally Boy Lihat Finn udah terlihat posisinya Satu s-ball dikeluarkan Masuk coba diangkat Masih bisa mencoba selamat Albert ada disana Bangal dibalikan Dan lagi lihat Sabernya bangal ditumbang Pai juga harus hilang Dan pertukaran untuk Satu dua kali ini Yang adil Seorang Finn menjadi Baiting dan memberikan makan Untuk seorang Albert Empat poin kill didapatkan Harki Hoshi Mind blown kali ini Dapatkan oleh tim Alter Ego Sedikit tidak Dimasuk akal Baiting yang cukup baik Membuat kerugian Untuk tim Alter Ego Sayang banget Walaupun mereka berhasil Untuk mendapatkan scene ya Tapi kali ini Sally Boynya Harus terkena Tapi untuk Sekarang Palirnya gak bakal bisa bertahan Lebih lama lagi Dikeroyok oleh Tiga hero sekaligus Palirnya langsung Disiram air Padam sudah apinya Benar banget Tapi kali ini Ahmad harus berhati-hati Scene Memang dia masih level 8 Bisa dibilang out pump banget Tapi di arah late game nanti Hati-hati Dia bakal bisa Ke arah Udil Udil bakal bisa ditumbangi Dengan instant point kill Wow Udah ada satu Apa ya Missile expert yang dikeluarkan Yang setidaknya Bisa narik hero ke arah Hero tersebut ke arah barat Langsung ditarik begitu aja Tapi pin dengan skusirnya Langsung dibalap aja Ditabrak dengan bar Yang digunakan oleh Leo Murphy Pai bisa katanya bertahan Udah ada dark night Poli langsung dikeluarkan Table somble Sakit banget Dino Taurus dikeroyok Dan punah sudah Untuk Dino kali ini Sedangkan itu Fate berada di arah Bottom line Dan bakal memberikan damage Masih ada flicker Scene membalikan keadaan Dengan talentnya Deadly Boyce's Stinger Bakal coba diajar Dipalikan lagi Leo Murphy Masih terlalu keras Untuk kali ini Gak bakal bisa ditumbangin Hanya menyelamatkan Seorang Finn dan recall Wih keren banget recallnya Iya Bagus ya tuh Wih Wow Recall yang keren banget Tapi Albert Menuju ke arah seorang Udil Tampai top line Dia masih bisa didapatkan Last hit Buster kill oleh seorang Albert Bakal invite ke arah Blue Boy Ini berikutnya Retribution Albert Lagi-lagi Atterigo Dan Tribute Untuk Hornet Tas Tas Bakal coba dihancur ke arah Leo Murphy Dan masih dengan stiker Alterigo Go, go, go Dari seorang Albert Benar sekali Albertnya masih bisa kabur Langsung aja melakukan rotasi Ke bagian bawah Leo Tas Tas Murphy Masih bisa melakukan Tas Tasnya Pergerakan dari Tiga hero sekaligus Ada di bagian bawah Barat Dinonya Akan dikeroyok kembali Akankah Untuk Paitia Bisa bertahan jauh lebih lama Atau dia pun harus mundur Karena sulit Tidak memungkinkan lagi Harus mempertahankan Landnya lewat tiga hero sekaligus Dikeroyok Habis banget Satu hit terakhir Langsung aja menghilang baratnya Tapi untuk sekarang Masih bisa melakukan Quicksand ke arah Finn Ya dua hero yang lain Masih melakukan juga Semua attack terhadap Baxia Baxia too strong Lama banget Meninggoinya Dan hilang sudah Leo Murphy Oh ada sedikit pause kali ini Suara-suara dari Pak Produser Kita bakal langsung masuk Kedalam in game Ini dia Di game kedua Alter Ego Masih melawan Sang Arar Ki Hoshi Dengan perolehan Untuk kali ini 14 sama poin yang didapatkan Dan bisa dibilang Para pemain dari tim Alter Ego Mereka fokus terhadap Seorang Finn Finn benar-benar gak Dikasih main dengan Empat kali tumbangan Sedang Albert Masih menjadi Bayi Alien Sugar Albert Glider Masih loncat-loncat Untuk kali ini Sugar Albert Glider Tapi untuk Red Buff Berhasil diambil oleh Albert Dan mau melakukan rotasi lagi Karena yang berbeda Sementara itu Ada satu Little Wanderer Yang dia amankan juga Valir Terlalu maju sendiri Dan di bagian tengah Untuk menjaga Arah dari Tarot di mid lane-nya Tapi untuk posisi kali ini Ini cukup berbahaya Udiel Terbuka sangat hebat Langsung ada dance Dine and falls Di arah bawah Amat yang dituju Bangal coba diajar Alter dibuka Masih ada flicker Amat maungsi Berhasil menggocek Permain yang tadi Saya dimana pada Kamu Bangal coba diajar Lihat Dark dive falls-nya Langsung dengan Sugar Glider Albert Bakal cepat banget tangannya Pasen yang dikeluarkan Bangal coba disana Dengan golok dari seorang Fin memacakan Para pemain dari Leo Murphy Harus mundur kali ini Papulu Benar sekali Empat kali Sabernya harus Menghilang Ini akan menjadi Sebuah hal yang Sangat sulit Untuk Alter Ego Blue buff-nya Di impact kembali Tapi untuk Finn dengan Wave Yang langsung dikeluarkan Begitu aja Masih bisa menyelamatkan dirinya Palisar pun langsung dikeluarkan Sakit balas Terjadi pertempuran Tempun Soblet pun Kali ini menyusul Belum ada yang Tumbang sejauh ini Di sisi lain R7 bakal coba Untuk menghajar Mempertahankan diri Di depan sana Padahal lihat Dengan OCH Dan panas marah Dari Udil Masih mau lebih R7 Terlalu gelap Terlihat Wobok Kombo Combro Kalau kata Budaposter Berhasil menambahkan Di arah sana Berhasil menubahkan Udil Udil terpikam Gak bisa bertahan Lord Udil Harus hilang Wow ini The next level Nginfet sih Kalau kayak gitu Bentukannya Formasi yang mereka Tunjukkan tadi Luar biasa Ada Lemon di bagian bawah Yang mendadak langsung Masuk mengeluarkan Altarnya Jaga-jaga Apabila harus ada Rekatnya Yang nantinya Down di dalam sana Ini bener-bener menghibur Dan juga memanjakan Mata kita Itemnya Udah ada ya Endless battle Untuk seorang Sin dan Beoden Tapi bakal coba dipaksa Kali ini Rasil Lord diamankan oleh Seorang Albert Dibalikan ke Daniel Yang Murphy seorang diri Udah punya mortality Pai Udah lumayan besar Kali ini Sally Boy Jaga jarang Lihat Dijilat Dibuka Dijilupin Bakal coba diajar oleh Seorang Pai Tapi ternyata Masih bisa bertahan Altar dibuka Finn tidak tumbang Kita lihat Disini Dengan goloknya Finn berhasil kabur Dari kejaran Tim Alterigo Benar sekali Masih bisa selamat Walaupun Tadi udah ada adegan Diputer Dijilat Dilepehin Finnnya Masih bisa kabur Masih bisa bersatu lagi Dengan rekan-rekannya Quicksand kembali Region HP yang cukup tinggi Sudah dimiliki oleh hero tersebut Ini pertempuran yang begitu Menyejukkan mata Jadi buat teman-teman semua Jangan lupa langsung Di like aja 100 ribu like Kita tambosen Kita menuju ke arah sana Dari seorang Albert Kali ini Masih dijaga pergerakan Lihat Tribu tuh Kornet Tas-tas-tas Kali ini dikeluarkan oleh Seorang Albert Dengan ada Viva RRQ Viva RRQ Yang Budemonstar Gak bisa ngomong Tapi untuk kali ini Bakal menuju ke arah Ini bitter dari para pemain dari Tim Alterigo Lihat Finn sudah menjaga jarak Sudah mengikir Nasuh Registro Nasuh Dead Falls Lihat gelap sekali Gak kedengaran apapun Menuju ke arah Leo Murphy Dihajar abis-abisan Gak bisa bertahan Tapi R7 Polistar Bunyan ke arah belakang Di cancel Karena mereka kehilangan Sorasin dan juga Lemon Mereka gak mau lebih lanjut Karena snowballing bisa terjadi Kapanpun Dimanapun kalian mau Benar sekali Cukup kuat Leo Murphy Menahan seorang diri Pahitnya Sulu damage Yang dikeluarkan oleh RRQ Hoshi Leo Murphy Leo Murphy Bener-bener Leo Tas-tas Murphy Bener-bener menahan Semua damage Menghisap semuanya Nasuh Registro Karena belakang Albert cepat banget Untuk meng-cover Dan dibalikan keadaan Kali ini Leo Murphy Harus mundur Tidak boleh terlalu terburu-buru Masih ada immortality Dan Sally Bonham Berencara Langsung diangkat Masih bisa bertahan Albert karena belakang Leo Murphy bertahan Dan immortality Dapat Alta dikeluarkan Gak bisa kemana-mana Pai Mau kemana Gak boleh pulang Maunya dikoyang Kali ini Harus mundur Dari tim Ara RQ Hoshi Bener sekali Tapi Sally Boy Sangat disayangkan Harus hilang Lima kali Sudah dia Menuju ke basenya Dan menunggu lagi Waktu Responnya selesai Baru bisa Ikut ke dalam Area pertempuran Kembali Akan menjadi Sebuah keunggulan Yang cukup banyak Untuk arah RQ Hoshi Tapi dari networknya Kita udah melihat Bagaimana perbedaan Itu terjadi Gigi Tapi ini sebenarnya Di Lord BMC masih ada Ahmad Cuma Untuk kali ini Ahmad agak sedikit Sulit untuk masuk Ke arah belakang Dan R7 Bebas banget Ngincer Seorang Sally Boy Ketika Sally Boy Diangkat R7 masih santuy banget R7 Dia Bener-bener Cuma ngeker Di cancel Scene yang diincar Langsung registrasi Ke arah belakang Tapi disana ada R7 bersama dengan Leo Murphy Leo Murphy Udah gak ada Immortality Dihajar dengan Falling Star Moon Kali ini yang bukan Falling Mongstar Menuju ke arah Satu WNM tertulit Tapi gak berhasil Kali ini Lebih memilih Untuk mundur Dan lihat Udah ada Ahmad Kali ini fan Bakal coba ditendangkan Tidak bakal coba Ditendang sama sekali Terlalu takut Dari Ahmad Mau sih Benar sekali Sebuah percobaan Yang mereka lakukan Tadi berhasil Hanya untuk mendapatkan Satu inner turret Di area mid lane-nya Cukup meredah Kembali nih Pertikaian Antara kedua tim Cukup melambat lagi Tempo pemainan Sebelum nantinya Mungkin kita akan melihat Bagaimana pertempuran Yang cukup panjang Akan terjadi ya Tapi di bagian tengah Lagi festival Tas-tas 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 Rame banget Semakin rame Lagi yang melakukan Tas-tas Tas-tas Lihat scene kali ini Dia udah punya Malefic Roar Bakal debesnya sakit banget Lihat menuju Ke arah Windtalker Harusnya Sedangnya itu Alterico Mereka udah punya Malefic Roar juga Sama-sama nembusin Armor dari garis depan Dan Sabernya Menuju ke endless battle Kalau bisa dibilang kali ini Selly Boy Gak punya duit Cukup Bang Langsung ada Dattest Di arah bottom lane Coba dikejar Sin Petrify Dibalikkan sekadar Satu hit terakhir Berhasil berubahkan Amat di arah bottom lane Membuat space Kara Selly Boy Lihat Selly Boy Kampelnya pula Maunya digoyang Menuju ke arah belakang Rating Sestrom One last hit Selly Boy The miracle boy Arang tumbang Udil yang dituju Ini kalau tumbang juga Leon Murphy Bakal menjadi bencana Untuk tim Arar Kyo Si kali ini Mencoba untuk mendapatkan Lord Kempai Bagaimana Lord Udah ada yang kita saksikan Bersama-sama lewat Lord Kempai Mandiri Mengakibatkan Untuk Arar Kyo Si Ini akan menjadi Sebuah momen Yang sangat indah Untuk mereka Bisa mendapatkan Lord Tanpa adanya gangguan Dari Alter Ego Menyisakan tiga hero aja Yang stay Di dalam base nya Refleynya kita bakal lihat Ternyata Sin lagi-lagi Memancing tributan Dan di arah belakang Selly Boy Itu bakal dihajar Dattest Dimakan Langsung ke arah udil Itu kalau udilnya Mati juga Bencana banget sih Wah kelar Untungnya belum ada Adegan diputar Gijilah dilepehin Tadi karena Fin nya tertinggal Di bagian belakang Sendirian Sementara untuk Ar7 Kita lihat Darah putihnya Setengah ya Sudah maksimal Sepertinya Mereka masih menunggu Lord Bakal mencoba mengharas Ke arah dua buff Di atop dan juga bottom Untuk tim Altar Ego Akan kah dua poin Diamankan langsung oleh Tim Arar Kihoshi Kali ini Pak Pulung Benar sekali Sementara itu Serangan akan dilakukan Lewat tiga arah Sekaligus Finn udah mendorong Di bagian bawah Dia menyesuaikan Jalannya Minion di atas Minion di tengah Minion yang ada Di bawah Makanya tadi dia menunggu Dia sambil ikut jalan Barang dengan Minion yang ada Oke Ini dia Oke 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 Ini dia Ini dia Masih bisa mempertahankan posisi mereka. Benar sekali. Setidaknya untuk Ararki. Mereka udah berhasil untuk mendapatkan dua individual tarik. Yang diperlukan oleh Alter Ego. Walaupun tadi sebuah serangan. Tapi untuk sekarang. Balik Star Moon. Ini lompati lagi. Regis Estrom. Sakit banget. Dan balirnya down. Menyutup satu hero. Dan linknya kali ini. Tidak bisa ikut lagi dalam pertempuran. Oh my god. Ini bencana untuk team Alter Ego. Mereka kehilangan satu. Tapi dibalikan keadaannya. Malah Ararki yang tersisa. Sisa tiga orang saja. Mencoba untuk mempertahankan diri dari R7. Darahnya gak habis-habis. Pai masih mau lebih. Lihat. Walaupun udah ada deadly bad. Tapi gak bisa buat kali. Dan selesai setelah dikeluarkan menuju ke Aramitlan. Dan Pai akan ditumbangkan oleh seorang R7. R7 lagi-lagi. Menjadi Esmeralda terkuat di bumi. Semuanya diisap darahnya. Bagaikan langit. Berwarna biru. Bagaikan langit berwarna biru. Oke. Namun untuk kali ini. Immortal Atenasio udah diamankan oleh masing-masing air. Kali ini tersisa tiga orang saja. Antar dibuka. Antar telah dikeluarkan. Empat orang sudah kembali. Leom di garis belakang. Menunjuk ke Aramitlan. Masih jadi antum. Tidak liat. Ini bencana. Ini bencana. Oh my god. Suha. Suha. Kebuan. Ve oktian. Dan Hinata. Terima kasih sudah menonton!